Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, aku Isti Di video kali ini, aku mau sharing Sebenernya bukan sharing sih Tapi aku pengen benda buku Buku terbaru aku Yaitu Usaha Melangit Jadi bulan kemarin, aku sempat Launching Dua buku ini Usaha Melangit Sebenernya ini sama aja ya, isinya sama aja Cuma beda di cover Warnanya aja Kalau ini tuh lebih ke subuh Kalau ini warnanya itu Malam gitu Sebenernya isinya sama aja Nah, karena banyak banget yang penasaran Sama apa sih Usaha Melangit itu gitu ya Jadi disini Aku mau bahas secara tuntas Sekali ya, aku mau Bedah buku Oke, sebelum aku membedah buku Usaha Melangit Aku pengen dulu Cerita Perjalanan aku gitu ya Sampai aku membuat buku Usaha Melangit Jadi, pada tahun 2020 Akhir 2021 Awal lah ya Aku tuh mulai menjalankan gitu ya Atau mengamalkan yang namanya Usaha Melangit Itu mulai dari Baca Al-Waqi'ah Yasin Zikir, Salawat Seperti itu Dan selama aku menjalankan itu gitu ya Kurang lebih satu tahun Aku tuh merasakan Apa ya Keajaiban-keajaiban yang luar biasa banget Di dalam hidup aku Kayak Aku tuh merubah Merubah hidup aku Yang awalnya seperti itu Jadi seperti ini gitu Kayak Aku tuh Aku sendiri gitu Kayak Ya Allah Kok bisa ya Aku Sekarang Ada di titik sekarang Kok bisa gitu Kayak Dulu tuh ya Kalau Aku ngebayangin gitu ya Aku kayaknya gak mungkin Ada di titik ini Tapi dari keajaiban-keajaiban Usaha Melangit Itu Ya Allah Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Aku bisa sampai di titik ini Dan aku juga bisa Membuat Buku Usaha Melangit ini Serta bisa Menyebar-ruaskan kepada Kalian semua Oke Jadi seperti itu ya Cerita singkat Dari Adanya Buku Usaha Melangit ini Gitu ya Oke Langsung aja Kita Buda Bukunya Nih Di pertama Di halaman pertama ini Ada Yang namanya Dapter isi Terus Ini Dapter isinya itu Ada Pertama Apa sih Itu Usaha Melangit Jadi aku emang Jelasin Di buku ini Apa sih Itu Usaha Melangit Terus Yang kedua Itu ada Keutamaan Amalan Usaha Melangit Terus yang ketiga Ada dalil Keutamaan Amalan Usaha Melangit Karena Apa ya Biar Kalian tuh Tau gitu Ini tuh Aku gak sembarangan Dari Sumber yang Tidak jelas Tapi memang Ada dalilnya Ada hadisnya Dan aku Cantumin disini Terus Yang spesialnya Nih ya Mungkin Mungkin Kebanyakan Orang Tidak Menerapkan Ini Dan aku Pribadi Juga Cuma Menerapkan Sesekali Makanya Aku Masukin aja Ke buku ini Supaya Aku tuh Yang memang Ingat Dan Bisa Menerapkannya Ini ada Apa itu Law of Attraction Mungkin kalian Pernah denger Dan Ini tuh Apa ya Keren banget Sih Keren banget Nanti kita bahas Satu persatu Dan bagaimana Cara menerapkannya Terus Yang Ke Berapa nih Selanjutnya Ada Vision Board Impian Dan Hajat Kita Jadi aku Apa ya Sediain kolom Kosong Untuk menuliskan Impian Dan juga Tadi Menerapkan Apa itu Law of Attraction Di bab selanjutnya Ada Doa Agar dimudahkan Segala urusan Terus Selanjutnya Ada Daily Activity Of Usaha Melangit Jadi Apa ya Cara Membagi Waktunya Untuk menerapkan Usaha Melangit Ini Jadi dari Jam segini Kita tuh Menerapkan Apa aja Apa aja Apa aja Jadi lebih ke Apa ya Mengatur Waktunya sih Untuk menerapkan Amalan Usaha Melangit Ini Lalu Selanjutnya Itu Ada Zikir Setelah Sholat Pardu Zikir Terus Zikir Setelah Sholat Duhah Sholat Sholat Hajit Sama Zikir Asma Lusna Terus Zikir Sebelum Tidur Selanjutnya Ada Solawat Dan Macam-macam Solawat Terus Ada Motivasi Tidur Tidur hampir semua amalan-amalan nusang lanjut ini, aku bikin absensinya, dan aku gak main-main bikinnya itu selama satu tahun, jadi kalian bisa isi absen ini selama satu tahun ke depan oke, gitu ya sip nah, alasannya kenapa aku bikin ini karena aku tuh memang suka yang namanya evaluasi, aku suka banget kayak misalkan satu minggu ini kita apa ya, terdata lah gitu kita tuh ibadahnya tuh menaik atau menurun, tau ibadah kita tuh stabil, jadi ini tuh salah satu trik untuk kita bisa mengevaluasi diri kita dari hari ke harinya, seperti itu jadi memang aku cantumin lalu yang terakhir ini ada link group jadi aku cantumin link-link group di buku ini di akhiran jadi kalian bisa masuk gitu ya, tinggal kalian tulis aja, terus kalian langsung join ini ada empat grup yang pertama ada grup telegram usaha melangit yang kedua grup telegram hijrah with isti gitu ya terus yang ketiga grup whatsapp sama keempat, keempat ini grup club content creator ini aku cantumin karena apa ya, sebagai bonus kalian kan udah nerapin usaha melangit ini nah, usaha membuminya juga kalian harus coba salah satu usaha membumi aku adalah sebagai content creator dan di grup ini aku juga akan sharing bagaimana caranya menjadi content creator pokoknya sharing-sharing aja ini grupnya gratis gitu ya kalian bisa join di buku ini gitu ya aku udah cantumin di buku ini oke, mungkin seperti itu dan mari kita bahas satu persatu dari penjelasan apa sih itu usaha melangit karena tadi kan aku jelasinnya baru daftar isi ya jadi belum keseluruhannya oke jadi usaha melangit itu adalah amalan-amalan ibadah tambahan dari ibadah wajib kita gitu ya dengan tujuan ya dengan tujuan agar kita bisa lebih dekat dengan Allah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat amin ya insyaallah amin ya rabbal alamin karena nih karena ketika kita hidup di dunia tentunya kita tuh banyak banget keinginan gitu ya banyak banget hajat dan juga impian yang ingin kita capai karena ketika kita hidup di dunia itu tentunya banyak banget hajat dan impian yang pengen kita gapai dan dengan usaha jalur dunia aja itu gak cukup gitu untuk memperoleh semua itu dengan cepat perlu yang namanya percepatan dan juga hubungan baik antara kita dan sang maha pencipta supaya apa supaya segal impian dan hajat kita itu terkabul dan salah satunya dengan menerapkan usaha melangit ini gitu ya jadi kalau kita cuma berusaha gitu ya kayak kerja apa-apa gitu ya semacamnya kita bisa mendapatkan itu tapi lama prosesnya lama tapi kalau kita menambahkan usaha darat dengan gitu ya usaha darat itu maksudnya tadi ya kayak kerja dan lain sebagainya terus kita tambahkan dengan amalan-amalan gitu ya yang memang aku sebut itu sebagai usaha melangit itu insyaallah kita akan lebih mudah dan juga lebih cepat karena ketika kita udah dekat sama Allah gitu ya hubungan kita dengan Allah itu udah baik apapun yang kita inginkan insyaallah dipermudah jalannya dan juga tidak terduga ya karena Allah itu kan sang pemilik segalanya menjauh-jauh ya Allah itu kan pemilik semuanya Allah itu yang menciptakan kita semua untuk menciptakan langit dunia dan kita manusia itu bagi Allah itu gampang banget apalagi untuk mewujudkan impian-impian kita yang mungkin kata Allah itu dikit gitu ya jadi kita tuh memang butuh kunfaya kunnya Allah dan untuk mendapatkan kunfaya kunnya Allah kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah salah satunya dengan menambah amalan-amalan ibadah kita selain ibadah wajib ya seperti itu jadi ini tuh dari apa yang pernah aku amalin dan akan aku amalin jadi dulu itu aku memang mengamalkan beberapa doang gitu ya beberapa amalan dan dalam buku ini aku akan menambah gitu ya menambah beberapa amalan gitu ya yang insya Allah akan aku jalanin dan juga temen-temen semua jalanin nah aku memberi note gitu ya di dalam buku ini jika kita belum mampu mengamalkan semua usaha melangit ini karena ini tuh ada beberapa amalan kurang lebih ada 22 amalan jadi disini aku bikin note gitu ya kalau kita belum mampu untuk mengamalkan semua amalan usaha melangit ini kita bisa mengamalkannya satu per satu oke kalau dirasa sudah apa ya sudah terbiasa dan mampu melakukannya kita bisa tambah lagi tambah lagi tambah lagi sampai kita terbiasa untuk mengamalkan semuanya insyaallah ya mudah-mudahan kita semua bisa nah ingat kerjakanlah amalan yang sesuai dengan kemampuan kita walau sedikit tapi berusaha untuk istiqamah ya sebab Allah mencintai amalan yang sedikit namun rutin jadi jangan memaksakan diri kalau belum mampu jangan memaksakan diri tapi berusaha untuk memampukan diri kita mulai dari sedikit demi sedikit oke oke lanjut nah insyaallah kalau kita menikmati setiap prosesnya kita semua bisa mengamalkan semua amalan usaha melangit ini nah sebagai bonus di halaman terakhir aku buat tabel heavy tracking amalan usaha melangit untuk satu tahun ke depan tadi aku udah jelasin supaya apa supaya kita tahu dan kita bisa evaluasi evaluasi diri kita dari hari ke harinya jadi aku beri note gitu ya fokuskan pada pencapaian diri kita masing-masing dari hari ke hari karena kita itu udah keren jadi jangan sampai membandingkan diri kita dengan orang lain sampai membuat kita insecure jadi kayak ih dia mah sole gitu kita boleh membandingkan maksudnya jadiin itu motivasi jangan sampai insecure karena banyak banget orang yang melihat orang sole itu malah insecure bukannya jadi termotivasi gitu ya padahal kan ya pokoknya gitulah jadi kita fokuskan ke diri kita dari hari ke harinya itu bagaimana gitu ya oke ke selanjutnya ini ada keutamaan amalan usaha melangit ini ada sekitar 22 amalan yang pertama ada sholat 5 waktu dengan tepat waktu terus kedua sholat tahajud ketiga sholat duha keempat sholat kobliyah subuh keempat 1,2,3,4 kelima sholat hajat keenam sholat witir ketujuh zikir pagi dan petang atau almasurot terus ke delapan sedakah subuh ke sembilan membaca al-quran ke sepuluh membaca yasin terus ke sebelas membaca surat al-wakiah ke dua belas membaca surat ar-rohman ke tiga belas membaca surat almuh ke empat belas membaca surat asajadah terus yang ke lima belas membaca surat al-inshirah ke enam belas membaca surat al-kahfi ke tujuh belas membaca surat al-baqoroh terus yang ke delapan belas memperbanyak doa di sujud terakhir ke sembilan belas zikir sebelum tidur ke dua puluh membaca sholawat ke dua satu itu ada yang namanya law of attraction terus yang kedua-dua konsisten atau istikamah melakukannya seperti itu jadi ada dua puluh dua amalan dalam usaha amalan ini mungkin karena kepanjangan ya aku juga udah cantumin bukan cantumin aku tadi udah jelasin apa aja daftar isinya dan beberapa penjelasannya jadi insyaallah untuk semua penjelasan ini aku akan jelasin lagi di vlog selanjutnya beserta apa ya kayak misalkan gini usaha melangit yang pertama itu ada sholat 5 waktu tepat pada waktunya nanti aku bakal bikin vlog lagi tentang penjelasannya keutamaannya dan juga cara mengatur waktunya seperti itu jadi mungkin untuk vlog hari ini cukup sekian dan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf saya istiqomah undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah